Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet Nah di video sebelumnya, aku udah membuat lapis legit dengan menggunakan margarin royal palmia Dan di video kali ini, aku membuat lapis legit dengan menggunakan blue band serbaguna Nah, kalian pengen tau gimana review aku dengan rasa lapis legit menggunakan margarin ini? Langsung aja kalian simak video ini hingga selesai ya Nah teman-teman, untuk bahannya disini aku pakai blue band yang biasa Yaitu yang serbaguna, bukan yang cake and cookies Sebanyak 2 bungkus, yaitu 400 gram Nah, margarinnya ini aku udah simpan di kulkas sebelumnya Jadi margarin ini dalam keadaan dingin dan sedikit keras Dan karena aku rasa margarin ini sedikit lebih asin rasanya Jadi aku tambahkan kental manis sebanyak 3 bungkus atau kurang lebih 111 gram Kemudian kocok margarin dengan kecepatan yang paling tinggi Disini aku pakai hand mixer Hingga margarinnya mengembang putih dan juga lembut kurang lebih 10 menit Kalau margarinnya sudah lembut, kita sisikan dulu Lanjut, disini aku pakai 30 butir kuning telur atau kurang lebih 600 gram Kemudian tambahkan 250 gram gula halus Disini aku pakai gula halus kemasan Kalian juga boleh pakai gula pasir yang di blender sampai halus Kemudian untuk pengocoknya, kalian harus pakai yang bersih, kering dan bebas lemak Supaya saat kalian kocok kuning telurnya bisa mengembang dengan sempurna Kocok kuning telur hingga mengembang dan juga kental seperti ini Nah setelah kental, kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 50 gram Untuk susu bubuknya disini aku tidak pakai ya teman-teman Tapi kalau kalian mau ganti tepung terigu dengan susu bubuk juga boleh Nah setelah diaduk hingga tercampur merata Kemudian kedua bahan ini kita campur jadi satu Boleh margarin kalian masukkan ke dalam kuning telur seperti ini atau sebaliknya Kemudian ini kita aduk dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah Hingga benar-benar tercampur merata Nah setelah kita aduk dengan menggunakan mixer tadinya Sekarang kita aduk lagi dengan menggunakan spatula Aduk kembali hingga tercampur merata ya teman-teman Setelah ini adonan lapis legitnya sudah selesai dan sudah siap dipanggang Untuk 30 butir kuning telur pakai loyang ukuran 18x18 Alasi dasarnya dengan kertas baking Nah karena aku pakai oven gas sekarang aku mau nyalahin dulu api ovennya Nah kemudian kita kecilkan api ovennya Untuk lapisan yang pertama ini kita pakai suhunya di 180-200 derajat Nah sekarang kita mau panggang untuk lapisan yang pertama Nah untuk setiap lapisannya ini aku timbang adonannya sebanyak 70 gram Nah untuk lapisan yang pertama letakkan loyang di rak yang paling atas Kalau teman-teman menggunakan oven yang sama Kemudian ini kita panggang hingga bagian dasar kue lapisnya ini matang Dan tanda matangnya itu kalian bisa lihat di bagian tepi kue Warnanya itu sudah berubah menjadi kuning kecoklatan seperti ini Nah teman-teman bisa lihat ini tandanya sudah matang Dan kalau setelah matang ini kita pindahkan loyangnya di rak yang paling bawah Kemudian api ovennya kita kecilkan lagi di suhu 150 derajat Ini kita panggang lagi kurang dari 1 menit hingga permukaannya sedikit kuning kecoklatan Nah kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini tandanya sudah ya teman-teman Kemudian tuang lagi adonan lapis legit Dan untuk lapisan yang kedua serta lapisan yang seterusnya Ini kita panggang dengan api atas saja kurang lebih 5-6 menit setiap lapisnya hingga matang Balik lagi disesuaikan dengan oven yang kalian pakai ya Nah setelah 1-2 menit kalian panggang Ini loyangnya harus kalian putar supaya permukaan lapisnya itu warnanya bisa merata Nah teman-teman setelah lapisan kedua matang Ini kita harus tekan dengan penekan lapis untuk lapisan yang seterusnya seperti ini juga ya Kemudian kita tambahkan lagi adonan lapis legit Dan panggang lagi hingga matang Lakukan hal yang sama hingga adonan lapis habis ya Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman disini adonan lapisnya ini tinggal sedikit Tetapi teman-teman bisa lihat adonannya masih kental dan tidak ada minyak yang mengendap di dasar adonan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman ini dia lapis legit blue band sudah selesai Dan ini masih panas Kita diamkan dulu hingga uap panasnya hilang ya Nah teman-teman tanda lapis legit ini suhunya sudah dingin dan tidak panas lagi Biasanya bagian tepi lapis akan terlepas sendiri dari loyangnya Sekarang kita keluarkan dulu dari loyang Nah teman-teman kalau membuat lapis legit yang paling ditunggu-tunggu itu ialah memotong kue lapisnya Dan sekarang aku mau tunjukin lapisannya kepada kalian Nah seperti ini lapisnya ya teman-teman Walaupun menggunakan margarin blue band tapi kelihatan lembab ya teman-teman Nah teman-teman aku mau review untuk lapis legit yang menggunakan margarin blue band ini Menurut aku rasanya sama enaknya sama enaknya dengan margarin royal palmiah Lembut lembab juga dan juga tidak terlalu kering maupun tidak terlalu berminyak Tetapi untuk aromanya aku lebih suka yang palmiah royal Karena yang palmiah royal itu seperti margarin butter ya teman-teman Ada wangi butternya sedikit Sedangkan kalau blue band ini apalagi yang serba guna ini pure margarin Jadi balik lagi disesuaikan dengan selera teman-teman ya Oke kalau gitu sekian video dari aku Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang menonton Sampai bertemu kembali di video aku yang lainnya Next aku mau buat lapis legit dengan menggunakan full butter ya teman-teman Kalian tungguin aja video selanjutnya